Jadwal saya, saya nginap malam ini di Hotel Maleo, yang juga terjadi reruntuhan. Tapi karena saya naik darat, niat singgah di rumah orang tua, singgah besuk orang tua saya, akhirnya saya terhindar dari reruntuhan. Subhanallah, dengan segala macam cara, Allah melindungi saya. Ketika terjadi reruntuhan, gempa semalam, saya di perjalanan, kurang lebih kira-kira 20 menit lagi tiba di hotel. Ternyata saya singgah karena reruntuhan, gempa, terhindar dari reruntuhan. Saudaraku, mari wujudkan kecintaan kepada kemanusiaan, dengan segera memberikan pertolongan dan bantuan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa. Di sini mungkin karena jauh dari pusat kota Sulawesi Selatan, misalnya di sini adalah provinsi baru, jadi kita lihat reruntuhan ini diselesaikan secara manual. Sudah dari tadi subuh diupayakan ada alat berat, sampai sekarang belum ada. Nah, padahal di belakang kita ini ada dua orang manusia yang tertimbun dan belum bisa dievakuasi karena minimnya alat berat. Tidak perlu disalahkan siapapun, yang perlu adalah segera melakukan tindakan. Jangan lagi ada isu, intrik-intrik politik. Ini musibah, namanya musibah di luar kemampuan manusia. Tidak ada yang ingin mengalami seperti ini, tapi Allah berikan sebagai cobaan, cobaan untuk tetap istikamah dalam ajalan agama Allah dan cobaan buat kita semua tentang kepedulian sesama manusia. Jangan sampai kita sibuk bermedsos, melupakan untuk menolong sesama manusia. Saya dari Kota Mamuju, Das Atlatif menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.